Sedulur, perjumpaan kali ini semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak kurang suatu apapun juga Video kali ini akan menyajikan lanjutan perjalanan kita dari posbabatan keseputaran Desa Kerinjing Kita akan melihat Jembatan Kerinjing yang pernah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada bulan September 2017 Saat ini pun, Jembatan Kerinjing baru saja diguyur hujan abu merapi Kira-kira letak Desa Kerinjing di sini lor Ayo kita lihat bersama-sama Sedulur, saat ini saya sedang berada di Dusun Pugeran, Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Kita akan menyusuri rumah-rumah penduduk dan melihat dampak dari erupsi Gunung Merapi Ayo ikuti saya Berawal dari Desa Kerinjing, kita akan melihat rumah-rumah, jalanan, serta pepohonan yang berwarna abu-abu setelah terguyur hujan abu tadi pagi Video ini diambil pada tanggal 16 Agustus 2021 Kurang lebih jam 11 waktu Indonesia bagian Barat Kita melewati jalan sempit dan terjal karena di kiri kanan perjalanan kita adalah tebing Juga jalan yang berkelok-kelok Jalan ini diperkeras dengan cor semen Kita harus berhati-hati di jalan ini Kecuali jalan sepi Ini agak sedikit licin Karena terpapar abu vulkanik dari Gunung Merapi yang terjadi tadi pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Kita saat ini berada di Dusun Gandelan, Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Terlihat jembatan yang nanti akan kita lihat di video selanjutnya Bersama-sama Inilah situasi kehidupan masyarakat di sekitaran Desa Kerinjing Di saat pasca terguyurnya Agung Merapi Kita coba untuk melintasi jembatan ini Jembatan ini mempunyai panjang 90 meter Dengan lebar jembatan 2 meter Ketinggian jembatan dari dasar jurang lebih kurang 50 meter Jembatan ini dibangun berdasarkan anggaran tahun 2016 Dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Jokowi Pada tanggal 18 September 2017 Semenjak itu, pada tahun tersebut Jembatan ini banyak dikunjungi oleh warga sekitar dan luar daerah Sehingga jembatan ini menjadi viral Jembatan ini juga menghubungkan dua wilayah Yaitu Dusun Gandelan Desa Kerinjing Dan Dusun Jombong Desa Paten Keduanya masih di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Pembangunan jembatan kerinjing ini Mempunyai tujuan untuk mempermudah dan memperpendek Akses masyarakat untuk menuju sekolah, pasar, tempat kerja, dan lain sebagainya Jembatan ini berguna bagi masyarakat Untuk akses menjalin hubungan silaturahim Untuk warga di Kabupaten Magelang Juga sekaligus sebagai jalur evakuasi Bila sewaktu-waktu terjadi bencana Yang diakibatkan oleh retusan Gunung Merapi Kita lihat jembatan dari samping Terlihat gagah dan indah bukan? Tentu jembatan ini akan lebih indah dan gagah Andaikan pengambilan gambar ini Di saat situasi normal atau sedang tidak diguyur hujan abu Sehingga warna jembatan akan lebih indah Juga warna tumbuhan yang ada akan terlihat hijau dan menawan Terima kasih telah menonton! Jembatan kerajaants Jembatan Kering Arsitektur jembatan ini dibuat dengan sistem jembatan gantung Yang ditopang tiang panjang dari baja Dan diperkuat oleh bentangan tali baja Yang menahan beban jembatan Sungguh sempurna kekuatan dan keindahan jembatan ini Jembatan Kerinjing ini berjarak kurang lebih 6 km dari puncak Merapi Dan jembatan Kerinjing ini berjarak kurang lebih 26 km dari kota Magelang yang dapat ditempuh dalam waktu 45 menit Sedulur, inilah jembatan Gantung Kerinjing yang terdampak dari Abu Letusan Gunung Merapi Sampai disini dulu episode kali ini, sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton